Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa aksi protes mewarnai rahasia tempat hiburan malam di Cakung, Jakarta Timur dan Taman Sari, Jakarta Barat. Pengelola tempat hiburan malam tak terima saat petugas menyegel dan menyita ratusan botol minuman keras. Pria pengelola tempat hiburan malam di kawasan Polo Gebang, Cakung, Jakarta Timur ini terlibat ketegangan dengan petugas Satpol PP saat menggelar rahasia pelanggar PSBB. Dari lokasi, petugas juga mengamankan ratusan botol miras. Di wilayah Jakarta Timur, petugas merahsia dua tempat hiburan malam yang kedapatan buka pada masa PSBB. Salah satunya untuk penertiban dan juga penindakan dari minuman keras ataupun juga oplosan yang masih sering beredar dan juga dikonsumsi oleh warga. Seorang wanita pemandu lagu emosi lantaran tak terima terjaring rahasia PSBB. Sejumlah pengunjung juga terjaring. Petugas mendapati tempat hiburan malam ini masih beroperasi di tengah pelaksanaan PSBB. Tempat hiburan malam CMC, Jalan Mangga Besar Raya, Taman Sari, Jakarta Barat akhirnya disegel sementara. Ternyata masih buka, bahkan disini bukanya live musik termasuk karaoke, sehingga kita lakukan penindakan. Dan jumlah pengunjungnya cukup banyak, sekarang di data sama anggota untuk diberikan sanksi dan nanti akan ditutup untuk karaoke dan live musiknya selama masa PSBB berlaku sampai tanggal 22 Maret. PSBB di Jakarta akan berakhir 22 Maret mendatang. Dari Jakarta, Miftahul Ghani dan Rio Manik melaporkan. Sejumlah makam jenasa pasien COVID-19 di TPU Pare-Pare, Sulawesi Selatan dibongkar orang tak dikenal. Setelah diperiksa oleh Satgas Penanganan COVID-19, diketahui 7 jenasa hilang. Sejumlah makam jenasa pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum Bilang Lange, Pare-Pare, Sulawesi Selatan dibongkar orang tak dikenal. Ini terlihat dari kondisi tanah makam yang sudah tergali dan jasadnya hilang. Awalnya hanya 3 jenasa, namun setelah diperiksa, diduga 7 jenasa yang hilang. Anggota Satgas Penanganan COVID-19 meminta petugas segera menyelidiki pelaku penggalian makam. Kami tidak tahu itu siapa yang mengambil jenasa. Jadi yang saya mau tahu itu, yang mengambil jenasa siapa. Apa pihak keluarga atau apa, dan apa boleh. Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga, nanti pihak keluarga yang makamkan. Kita akan melakukan pemeriksaan secara estafet, baik itu melalui koordinasi dengan gugus COVID-19, Dinas Lingkungan Hidup, maupun nanti yang adanya dugaan terhadap keluarga-keluarga dari jenasa yang adanya dugaan. Petugas penggali makam serta sejumlah saksi termasuk keluarga korban diperiksa. Polisi juga mengamankan sandal jepit yang tertinggal di lokasi. Dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Piksan Ansyari melaporkan. Asik menelepon seorang wanita menjadi korban jambret handphone di Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pelaku yang mengendarai motor terekam jelas CCTV. Seorang wanita menjadi korban penjambretan HP saat asik menelpon di kawasan asem baris Tebet, Jakarta Selatan. Dua pelaku pengendara motor langsung kabur, usai mengasak HP korban. Sejumlah teman korban berupaya mengejar namun gagal. Aksi penyambretan beberapa kali terjadi di kawasan ini. Warga berharap polisi bisa meningkatkan patroli di pemukiman warga. Dari Jakarta, Helmi Sayang Bati melaporkan. Seorang imam masjid dan istrinya di Temanggung, Jawa Tengah dianiaya oleh tetangganya. Kondisi sang imam masjid kritis sedangkan nyawa istrinya tak bisa diselamatkan. Penganiayaan terjadi saat kedua korban sedang sholat subuh. Di dalam masjid ini pasangan muhdori dan istrinya dianiaya oleh tetangganya di Temanggung, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat kedua korban sedang ibadah sholat subuh. Akibat penganiayaan ini, sang suami luka serius sementara istrinya tewas di rumah sakit. Dugaan sementara penganiayaan ini terjadi karena motif dendam. Usai menganiaya kedua korban, pelaku menyerahkan diri ke polsek kaloran. Dari korban, berusaha untuk melindungi tapi juga terkena dari sabetan dari polo tersebut. Untuk pelaku sendiri sudah tertangkap atau belum? Saat ini pelaku sudah diamankan, terus kemudian dilakukan penyidikan dan penyidikan secara intensif. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan menyintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton!